Pemirsa sebagian besar, pemudik masih memanfaatkan libur lebaran untuk bersilaturahmi dan berwisata. Dan berikut laporan Hasbi Allah dan Jurukamera Irfan Hardiansyah. Ya masih terlihat ramai lancar situasi arus lalu lintas di jalur selatan lagarnya Kabupaten Bandung, baik itu dari arah barat, yaitu Bandung menuju ke arah Tasikmalaya dan juga Garut, ataupun sebaliknya dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Di sana mereka melakukan mudik jarak pendek yang mengarah dari arah barat. Ini kebanyakan pulang ke daerah Ciamis, kemudian Tasikmalaya dan juga Sumedang. Selain itu, pihak kepolisian juga belum melakukan situb satu arah, diakibatkan oleh pasar-pasar tumpah di sini. Anda juga harus mewaspadai jika Anda melewati jalur selatan ini, ada dua pasar tumpah mengarah ke Tasikmalaya. Misalkan di pasar limbangan itu memang menjadi salah satu titik kemacetan. Dan jika Anda mengarah ke arah Garut kota, di sana pasar leles dan juga Kadungora menjadi salah satu titik kemacetan. Karena adanya perlintasan real sebidang dan juga pasar tumpah leles. Daripada itu juga masyarakat mulai melakukan liburan bersama keluarga. Salah satunya ada ke Garut ataupun juga alun-alun Garut. Di sana mereka mengajak anak-anaknya untuk berkumpul. Kemudian juga melakukan wisata seperti melakukan ataupun menaiki domba, delman domba. Kemudian juga melakukan permainan motor dan ATV yang tersedia di alun-alun Garut kota. Selain itu, bila Anda ingin pulang ke kampung halaman di satu hari menjelang hari raya, tetap bahas sepada dan hati-hati karena kontur jalan di jalur selatan ini cukup curan dan menurun. Dan jaga terus kesehatan Anda agar bisa berkumpul di hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Dari Nagar Kabupaten Bandung, Jawa Barat Hasbi Allah, Rizky Solehuddin, AI News melaporkan.